Bagaimana dengan Mapaci yang dilakukan sebelum nikah? Atau bisakah Mapaci diganti dengan pengajian bersama? Itu dari etika dan kebiasaan di sebagian budaya ya Itu terjadi di Bugis Magasar Nah itu adalah hal-hal yang tidak ada asal-usulnya Kalau dikaitkan dengan agama Dan dikatakan sebagai kebiasaan juga Di dalamnya dilakukan hal-hal Perkara-perkara yang dikaitkan dengan agama Dan itu adalah perkara yang tidak dibenarkan Maka seorang itu sebelum dia menikah Dia banyak melakukan ibadah Dia sholat istighara Dia berdoa kepada Allah Yang memperbaiki, menyambung silaturahmi, bersedekah Berbuat hal yang bagus Jangan melakukan perkara-perkara yang tidak ada asal-usulnya di dalam syariat Semoga Allah beri taufik kepada semuanya